Tim Satwar Sersa dan Kriminal Polis Prabu Muli dan Posik Prabu Muli Timur Kota Prabu Muli berhasil mengungkap praktik pengoplosan gas subsidi ke gas non-subsidi. Pelaku mampu meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dua tahun beroperasi mengoplos gas 3 kg subsidi ke gas 12 non-subsidi. Sudari Yanto, 43 tahun, warga Jalan Gotong Royong, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Muli Timur, akhirnya ditangkap Tim Satwar Sersa dan Kriminal Polis Prabu Muli dan Posik Prabu Muli Timur saat tengah mengoplos gas di gudang yang berada di belakang rumahnya. Untuk mengoplos gas tersebut, pelaku menggunakan stik yang dibelinya di media sosial dan hanya membutuhkan waktu 20 menit memindahkan gas 3 kg ke gas 12 kg. Gas subsidi sendiri ia beli di pangkalan gas besar 18 ribu rupiah. Lalu dioplos kembali ke dalam tabung gas 12 kg dan dijual seharga 130 ribu rupiah. Gas 3 kg kita kembalikan ke gas 12 kg. Dengan cara? Bantuan stik. Stik apa itu, Pak? Stik alat. Buat dari satu pipa. Berapa lama itu untuk memindahkan 4 tabung kecil ke tabung 12 kg? Paling lambalan, 20 menit paling. Terbongkarnya praktik pengoplos gas tersebut berkat laporan warga yang mengaku resah dengan aktivitas pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, dia melakukan hal tersebut sudah hampir lebih kurang 2 tahun. Jadi perbuatan pelaku melanggar pasal 55 undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang megas dirubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Untuk ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan para bukti ratusan tabung gas 3 kg dan 12 kg, serta stik pemindah gas. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal undang-undang migas dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Barry Brima, INews, Melaporkan.